Terima kasih, ada sukacita? Amin Sekali lagi ada sukacita? Amin Kok pasalnya ini lebih kecil posisinya tapi suaranya lebih kencang daripada sini Ada sukacita? Amin Ada sukacita? Amin Sungguh-sungguh sukacita mengalir Mari kita baca bagian firman Tuhan hari Terambil dalam Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat puluh delapan Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat puluh delapan Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat puluh delapan Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan hari Matius Pasal 5 tambah puluh delapan 1, 2, 3 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di sorga Adalah apa? Sempurna Hendaklah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di sorga Adalah apa? Sempurna Tema kita adalah Hendaklah engkau sempurna seperti Bapak di sorga Hendakkan kesempurna Seperti Bapak Desa Orga Kesempurna adalah Kerinduan semua orang Coba angkat tangan Yang tidak mau sempurna Biasa berdoa sampai tidak sempurna Semua kita merindukan Mencari, memiliki ide Untuk ingin menjadi sempurna Kalau manusia tidak ingin menjadi sempurna Tidak mungkin orang dari Indonesia Ke Korea hanya untuk operasi hidup Padahal hidupnya sudah mancung Tapi mau dimancungin lagi Kalau tidak orang tidak mau sempurna Tidak mungkin Seseorang Bapak datang Sama saya dan berkata begini Pak, coba pikirkan tidak ada di tempat ini Tapi di tempat lain Coba Bapak pikirkan logis atau tidak Itu istri saya Mengajarkan begini, rambut dia panjang Seperti ini, dan dia bilang sama saya Bapak minta uang jolok Uang berapa? Satu juta lima ratus ribu Untuk apa rupiah? Untuk apa? Rambut saya panjang dan saya mempotong Tapi saya sambung lagi Rambut yang lain Saya kaget minta rambut Kemudian saya bilang Kamu bawa sama saya Bukan Besoknya dia datang Dia bawa majalah tersebut Ini loh yang istri saya suka Jadi dia potong rambut yang panjang Dia cari rambut yang lain Dari salon itu Rambut yang lain Dia sambungkan Saya dalam hati Rambut yang masih dipotong Di tempel yang lain Siapa tahu itu rambutnya orang mati Ya itu dalam pikiran saya Saya tidak terlalu tahu Seperti itu Kenapa semua ini terjadi? Karena kita merindukan Namanya kesempurna Bahkan karena kita sudah cua Seperti saya pun Sebenarnya sudah menuju Pada masa cua itu sendiri Karena karena ketika saya berdiri Di cermin Sudah mulai Boping-boping disini Sudah mulai kelihatan Kantong mata dan lain sebagainya Walaupun tidak ada mata-mata Nah gitu ya Tapi banyak orang ketika Semua sudah mulai mengkarut Dia mulai pergi Untuk operasi sana Saya tidak salahkan itu Tapi sebenarnya Usaha itu mau menunjukkan Bahwa kita mau sempurna Saya mau katakan Kita mau tutupi bagaimanapun Namanya kentakifrajikan Kentakifrajikan Betul ya Tetapi usaha itu Mau menunjukkan kepada kita Bahwa kita ini Mau menjadi ingin Ini ingin supaya sempurna Kita mengejar Namanya kesempurnaan itu Tapi sayangnya Banyak orang mengejar Kesempurnaan Dalam nilai dan tataran dunia ini Manusia tidak pernah mengejar Namanya kesempurnaan Yang diinginkan oleh Allah Tapi hari ini Mari kita boleh melihat Allah menuntut satu hal Bagi buddha Bagi pengikutnya Yaitu Hendakkan engkau sempurna Sebagaimana Bapak di surga Adalah sempurna itu sendiri Nah pertanyaan saya Siapa yang disini Yang berani berkata Aku pasti akan sempurna Seperti Bapak di surga Siapa yang disini Namanya manusia Bisa sempurna Seperti Bapak di surga Angkat tangan Supaya hari ini Jadi melekat Jadi melekat pun Pasti tidak akan sempurna Seperti Bapak di surga Karena halal Itu satu Yang di dalamnya Ada tiga pribadi Betul ya Kalau kita tidak bisa Sempurna Seperti Bapak di surga Mengapa Alam Bapak Menuntut kita Yesus Menuntut kita Harus sempurna Seperti Bapak di surga Itu pertanyaan Yang perlu kita jawab Banyak Kalau Banyak Tuhan Karena mereka Berpikir Bahwa kita Tidak akan mungkin Sempurna Seperti Bapak di surga Maka teks ini Bukan mau berbicara Tentang Kesempurnaan Kesempurnaan Kesalahan Seperti Alam Bapak Tapi teks ini Sedang berbicara Tentang Kematangan Atau Kedewasaan Karena Istilah Istilah Sempurna Dalam bahasa Yunani Itu kata Teleos Kata Teleos itu Diartikan Banyak sekali Artinya Teleos itu Bisa berarti Utuh Sempurna Itu sama dengan Jamai Sejahtera Shalom Tetapi Ada juga Pengertian Teleos itu Artinya Dewasa Matang Sehingga Banyak penafsir Mengajarkan bahwa Kalimat ini Bukan menuntut kita Sama seperti Bapak di surga Tapi kalimat ini Sedang membawa kita Untuk diproses Diproses Matang Matang Dan lebih dewasa Tapi kalau penafsirannya Demikian Mari kita lihat Matius Pasal 5 48 Kata Sempurna Itu diulang Dua kan Mari kita baca lagi Supaya Fiksan Mari kita baca 48 Mari kita baca Sama-sama 1, 2, 3 Dengan suara keras 1, 2, 3 Karena itu Haruslah kamu sempurna Sama seperti Apa? Bapamu yang di surga Adalah Sempurna 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 yang pertama Menunjukkan kepada siapa? Tuntutan kepada siapa? Orang percaya Pada Yesus Kepada murid-murid Yang mengikuti Yesus Sempurna yang kedua Itu ditunjukkan kepada siapa? Siapa? Bapak di surga Betul Standarnya Kau sempurna disitu Menggunakan kata Kata sempurna disitu Menggunakan satu kata yang sama Hendakkan engkau Teleos Sama seperti Bapamu di surga Adalah Teleos Kalau demikian Dihartikan dewasa Dihartikan matang Kalau begitu Hendakkan engkau matang Hendakkan engkau dewasa Sama seperti Bapamu juga dewasa Padahal Kedewasan itu adalah Suatu proses Betul ya? Apakah Allah Bapak harus diproses? Apakah Yesus Kristus juga harus diproses? Menuju kepada kesempurnaan? No Mereka sudah sempurna Adanya Betul Maka istilah disini Teleos bukan berbicara tentang kematangan Tapi itu berbicara tentang Satu kesempurnaan Universal Yang bersikap umum Di dalam hakikat Allah Di dalam sifat Allah Di dalam karakter Allah Di dalam atribut Allah Kita harus mencapai itu Kesempurnaan itu Nah Jaman Tuhan yang akan kasih Tuntutan kesempurnaan Yang bagaimana kah Yang dituntut Oleh Yesus Kristus Sehingga itu Bisa menunjukkan Kesempurnaan Bapak di syurga Itu pertanyaan yang perlu kita jawab Betul ya? Ya Udah Tuntutan timur Jadi mari kita lihat ini Kesempurnaannya bagaimana yang dicunjuk oleh Allah Mari kita melihat ayat yang kejadwal Matius pasal yang kelima Matius pasal yang kelima Ayat 46 dan 47 Matius pasal 5 Ayat 46 dan 47 Mari kita baca sama-sama begini Satu, dua, tiga Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihkan Apakah upang Bukankah pengunjukkan juga berbuat demikian Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudara-saudaramu saja Apakah lebih daripada perbuatan orang lain Bukankah orang yang tidak mengenal Allah Pun berbuat demikian Ayat 46 membencikan apa? Membencikan apa? Kalau kita hanya mengasihi Orang yang mengasihi kita Kita tidak lebih daripada apa? Bermencukai Kemudian kita hanya memberi salam kepada saudara-saudara kita saja Kita tidak beda dengan perbuatan orang lain Orang lain disini apa? Orang yang tidak mengenal Allah Maka disini tuntutan sempurna Adalah kita harus melebihi Melempaui pengunjukkan Dan orang yang tidak mengenal Allah Mengapa dia? Karena ini berbicara tentang Karakteristik kekristianan Atau karakteristik Daripada orang yang mengikuti Tuhan Dia harus melempaui Kesalahannya harus melempaui Pengunjukkan Dan orang yang tidak percaya Nah Mengapa standarnya orang Pemungjukkan? Pemungjukkan Dianggap oleh orang Yahudi Adalah sampah masyarakat Mengapa dianggap sampah masyarakat? Karena yang pertama Orang Yahudi Dianggap sebagai pengkhianat bangsa Mereka bekerja bukan untuk bangsa Israel Tapi mereka bekerja untuk penjajah yaitu Romawi Jadi mereka tarik pajak daripada masyarakat Israel Dan mereka membayar pajak itu kepada penjajah yaitu Romawi Maka dikatakan pengkhianat Selanjutnya Mereka disebut dengan perampok Mengapa perampok? Kalau pajaknya 2% Dia akan nagih 8% Kalau pajaknya 4% Dia bisa nagih sampai 12% Ini rentan niri Tidak boleh ada rentan niri di Itihosaka Karena itu sama dengan pengunjukkan Cari pekerjaan yang lain Jadi disini kita melihat Mereka disekatakan perampok Karena mereka mengambil 4 kali lipat 5 kali lipat Daripada ketentuan pajak tersebut Tidak hanya itu Ketika mereka datang menagi pajak Di rumah orang-orang Israel Mereka didampingi oleh namanya Pasukan pajak Bukan FPI Pasukan pajak Yang disediakan oleh tentara Romawi Bagi siapa yang mengeraskan hati Untuk tidak membayarnya Mereka akan dibantai oleh pasukan Pasukan pajak ini Sangat luar biasa Maka bagi orang Israel Kalau diurutkan Tentang orang berdosa Pemunggung cukai ini adalah Urutan paling bontong Dan mereka calon neraka Dalam pikiran orang Israel Mereka sama dengan pesina Mereka sama dengan pesundal Dan lain sebagainya Maka mereka tidak pernah Mendapatkan tempat Di dalam baik Allah Maka Tuhan mengajarkan Kalau engkau hanya melakukan Hal yang sama seperti Pemunggung cukai lakukan Kamu tidak akan pernah Bisa mencapai kesalahan Yang ditentukan oleh Bapak Israel Harus melampau hijau Jadi kalau kita hanya Mengasihi orang yang mengasihi kita Orang dunia pun bisa melakukan itu Saya hanya bilang Shalom Begitu ya Sama siapa? Shalom sama istri saya Shalom sama anak saya Tapi ketika saya ketemu itu Shalom Betul Kalau hanya seperti itu Apa bedanya kita Dengan orang dunia? Betul Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita punya Bapak di sorga? Untuk apa Yesus Mati dari Skayu Shalim? Apa nilai perbedaan Daripada kekristenan itu sendiri? Maka Jumat Tuhan yang kekasih Mari kita boleh belajar Bahwa Tuhan menuntut kita Untuk melampaui standar Daripada pengujung Saudaraku Ada statement yang mengatakan begini Kalau saya membalas Kebaikan dengan kebaikan Itu adalah manusia Betul ya? Kalau saya membalas kebaikan dengan kejahatan Itu namanya satanik Betul? Tapi kalau saya membalas kejahatan dengan kebaikan Maka itu adalah ilahi Ulangi lagi Jangan buka Facebook dan jangan buka status Ya? Kalau saya membalas kebaikan dengan kebaikan Maka itu manusia Saya membalas kebaikan dengan kejahatan Itu satanik Dan saya membalas Kejahatan dengan kebaikan Itu ilahi Saudara ada di mana? Tarik nafas saja kita sudah tahu Berarti pasti poin yang ketiga Membalas kejahatan dengan kebaikan Itu apa? Itu di mana? G3 usaha Bukan berarti G3 Tokyo gak ada Ada itu Di sini ada bendaharanya Iya Dia itu G3 Tokyo lagi lagi Gitu ya? Jadi di sini kita melihat Tuhan tidak mau kita memakai standar satanik Tuhan tidak mau kita memakai standar manusiawi Tapi orang yang mau sempurna Adalah dia harus memakai standar ilahi dalam hidupnya Maka Tuhan bilang apa? Kalau seseorang tempat pipi kiri bu Berikan apa? Pipi kanan Sekali lagi jangan pernah mulai dari kanan Kalau mulai dari kanan saya akan balas Kenapa? Dia melanggar firman Tuhan Karena firman Tuhan bilang apa? Mulai dari kiri dulu Kalau dia mulai dari kanan saya akan balas Karena dia melanggar firman Tuhan Karena ada murka Allah Masalahnya gitu kan? Iya Tapi Tuhan bilang apa? Kalau ditempat pipi kirimu Berikan apa? Pohon berani berdiri sih Iya Tuhan bilang apa? Kalau disuruh berjalan satu mil Enggak harus berjalan berapa mil? Dua mil Kalau orang minta bajumu Berikan juga apa? Saya cari dulu Jumlah yang murah Yang pendak Iya Kasih Kenapa? Bagi orang Israel Jumlah mereka hanya punya satu Dan itu hanya berlaku Mereka pakai pada saat siang hari Menutupi tubuh mereka dan terik matahari Tapi pada malam hari Menutupi tubuh mereka Daripada Dingin yang malam hijau Maka ketika dia suruh serakan baju dan jubat Sebenarnya dia tidak punya apa-apa Maka Kembali lagi Standar yang dituntut pertama oleh Allah Oleh Yesus Kristus adalah Kita tidak boleh melakukan kebaikan dalam tetan keadilan Tapi kita harus melakukan kebaikan Melampaui keadilan Artinya apa? Kalau orang baik sama saya Saya baik sama dia Itu namanya adil Betul? Kalau orang mengasihi saya Saya mengasihi dia Itu namanya adil Tapi ketika orang membuat jahat sama saya Saya melakukan kebaikan baginda Maka itu melampaui keadilan Betul tak? Maka itu yang dituntut oleh Tuhan Itu hanya bisa Orang mengasihi Orang hanya mengasihi orang Mengasihi itu Kelakuan pemucuk Tapi kalau orang sudah tidak bayar pajak Dia harus dilenyapkan Dengan pasukan pajak itu Maka Tuhan bilang Kita punya tertaran Tidak seperti itu Dan Tuhan merindukan Itu ada di tengah-tengah kita Yaitu Kita mampu Melakukan sifat ilahi Di tengah-tengah komunitas Persekutuan kita Amin ya itu? Yang mau melakukan ini? Puji Tuhan Tidak ada Saya sudah setengah mati Ngos-ngosan dari tangan Menjelaskan Tidak ada Satupun yang angkat tangan Siapa yang mau melakukan itu? Puji Tuhan Angkatnya juga begini Maka saya haru Insya Allah Masa syurga Maka mari kita boleh melihat satu hal Ini Tataran yang pertama Tataran yang kedua Tuhan menuntut kesempurnaan Tidak ada dalam Tataran pemucuknya Mungkin sekarang Dan saya menantap Saya yang berkata begini Aduh Pak Pendeta Kau hanya tantaran seperti itu Gampang Kecil Itu super bagi saya Untuk bisa melakukan ini Tapi sadar aku Standar yang kedua Yang Tuhan Yesus minta Daripada murid-murid Mari kita lihat Pasal yang kelima Ayat 20 Pasal kelima Ayat 20 Mari kita baca sama-sama Pasal lima Ayat 20 Satu, dua, tiga Maka aku berkata Kepadamu Jika hidup Tegamahmu Tidak lebih benar Daripada hidup Bapak Keberamaan Hal-hali Cora dan orang-orang Falisi Sesungguhnya Kamu Tidak akan masuk Kedalam Apa? Geragam sorga Tuhan tidak hanya bilang Sebenarnya Kesalahan Kesempurnaan kita Diproses oleh Tuhan Harus Melampaui Pemucukai Tidak hanya itu saja Dan orang Tidak percaya Tapi yang kedua Yang kita lihat disini Jika Keagamaanmu Apa? Tidak Melebihi Apa? Hal-hali Taurat Dan orang Falisi Kau tidak akan Masuk sorga Jadi standarnya Apa? Hal-hali Taurat Pertamanya Pemucuknya Sekarang dimulai naik Hal-hali Taurat Orang Farisi Nah Jemaah Tuhan yang Kekasih Standar Apa itu yang dilakukan Oleh Orang Farisi Hal-hali Taurat Sebenarnya Banyak Tapi saya Hanya Antara beberapa Hal Yang pertama Kalau kita baca Matius 23 15 Nanti baca di rumah saja Percaya saja Saya sudah siap Jadi infas Tekstnya Benar Matius 23 15 Disitu Berkata bahwa Mereka berusaha Menyeberang Apa? Sungai Hanya Untuk Apa? Mempertobatkan Satu orang Artinya Apa? Hati misinya Luar biasa Bukan? Hanya Satu orang Diseberang Sungai sana Dia Mampu Menyeberanginya Nyawa Menjadi Taurat pun Tidak Masalah Asalkan Ada satu Orang Di sana Bertobat Pertanyaan saya Disini Siapa yang punya Hati misi Seperti itu Hati yang Mengasih jiwa Seperti itu Ada apa tidak? Kalau belum Kita belum Sama dengan Ali Taurat Kita masih Di bawah Apa? Ali Taurat Mungkin Jelas yang Baca di sana Mengarungi Laut Menjelajah Darat Hanya mempertobatkan Apa? Satu orang Pertanyaan saya Kalau ibadah Disini Hanya satu orang Yang datang Kita mau datang Apa enggak? Aduh Pak Kebersemahan Itu kan Lebih penting Jadi mari Kita kumpulkan Banyak Kalau kita bisa Datang Orang Farisi Saya cari Satu orang Yang menyeberang Lautan Dan juga Menjelajah Daratan Hanya untuk Satu orang Siapa yang bisa Melakukan itu? Yang kedua Yang dilakukan oleh Orang Farisi Kita juga lihat Matius Pasal 23 Ayat 14 Matius Pasal 23 Ayat 14 Disitu mereka Disitu mereka adalah Pendoa Pendoa Doa mereka Panjang Luar biasa Bahkan dalam Teks yang lain Bahwa kadang-kadang Mereka berdoa Di pasar Kadang-kadang Mereka berdoa Di tikungan jalan Kadang-kadang Mereka berdoa Di rumah-rumah Ibadah Mengapa? Karena mereka punya Waktu doa Berapa waktu doa Orang Israel? Eh? Orang Israel Waktu doanya berapa? Tetangga kita Waktu doa berapa? Kenapa lebih tahu itu Daripada orang Israel? Orang Israel Waktu doanya berapa? Tujuh Yang dikatakan Yang semua oleh Israel Kita waktu doanya Berapa kali? Makan pagi doa Makan siang doa Makan malam doa Sekaligus itu doa makan Kedua tidur Bagaimana gitu ya? Disini gak pernah ada Tapi tempat lain itu Ada Betul ya? Berdoa Mungkin sedangkan Berkata begini Dia berdoa Si berdoa Motivasinya apa? Mengapa dia harus berdoa Di tikungan-tikungan jalan? Mengapa dia harus berdoa Di pasar? Mengapa dia harus doa Di tangga-tangga rumah ibadah? Bukankah motivasinya Menunjolkan diri? Menunjolkan diri? Betul Tapi saya mau tanya Kalau saya orang falisi Saya akan berdiri Dan saya katakan Oke Saya melakukan itu Dan motivasi saya salah Tapi saya mau tanya Buat kalian Apakah kalian melakukan Tujuh doa Tujuh kali sehari Atau tidak? Anggap saja Saya orang falisi Anggap saja ya Tujuh doa Nah Kita melihat Mereka tahu Dan mereka Melakukan Tapi motivasinya Salah Kita tahu apa tidak? Doa itu Tahu? Kita melakukan apa tidak? Aduh Saya ngomong ini Semuanya pada lemas Sudah saya pindah ke poin lainnya Mereka punya waktu doa Yang luar biasa Mereka bakal Menggunakan Seluruh waktu mereka Untuk senantiasa berdoa Di harapan Tuhan Kalau kita belum sehari Belum berdoa Tujuh kali Kita belum Lebih hebat Dan beranggap Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat Matius 23 ayat 23 Mari kita baca ini ya Ini penting Matius 23 ayat 23 Jadi dari 1.1 sampai sekarang Ini penting Mari kita baca 1, 2, 3 Celakalah kamu Ahli-ahli Cora dan orang-orang Panisi Ahli kamu Orang-orang Nafi Sebab Persepuluhan Dari selasi Ada sepanis Dan jintan Kamu bayar Tetapi yang terpenting Dan menurut Cora Kamu abaikan Yaitu Keadilan Dan belas Kesihatan Kesetiaan Yang satu Harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Jadi disini kita melihat Yang satu dilakukan Apa itu? Dan yang lain adalah Jangan diabaikan Mereka setia menjelangkan Akan tuntutan Tuhan Dan disana yang mereka setia lakukan Adalah persepuluhan Mengapa Tuhan Yesus Menyebut selasi Agar Agar semadis dan cinta Itu Hal-hal kecil saja Tetapi hal yang kecil Begitu mereka bisa hitung Satu persatu Dan dari situ Mereka bisa jumlahkan Perpuluhannya dari sini Berapa Dan ini bukan hanya Hal besar Tapi hal sekecil-kecil Itu pun Mereka bisa hitung Dan mereka kasih Perpuluhan Saya mau tanya Pak Cita Siapa yang lebih hebat Daripada Alicorat Tunggu dulu Pak Saya potong ini Potong itu Potong anak Potong ini Potong anak Disini kita melihat Mereka setia Mereka setia untuk melakukan itu Tapi saya mau katakan Buat kita Kalau saudara punya pendapatan Banyak Tapi saudara memberi sedikit Untuk Tuhan Adalah saudara Yang tidak Bukti saudara Tidak mengasihi Tuhan Kalau saudara punya pendapatan Sedikit Saudara memberi sedikit Itu tandanya Saudara mengasihi Tuhan Ataukah Saudara pendapatan sedikit Tapi saudara bisa memberi Tuhan Itu iman Saudara lebih hebat Saya mau tanya Janda yang miskin Memberikan persembahan Dalam baik Allah Itu berapa persen Berapa persen Dia kasih berapa persen Dua persen Dua persen bukan Padahal Tuhan Yesus bilang apa Ada orang-orang lain Yang memberikan banyak Tapi dihadapan Tuhan Dua persen itu lebih besar Mengapa demikian Banyak orang bilang begini Karena dia kasih dengan hati Betul Tapi jangan lupa Dia kasih bukan jumlah Berapa persennya Tapi dia kasih Apa yang ada pada dia Artinya Dia bukan hanya kasih 10% Tapi dia kasih 100% Dalam hidupnya Dua persen dia punya Dan dia kasih dua persen itu Ke dalam Perbandaran rumah Allah Ketika dia memberi Maka hal yang pertama Dia memberi dengan iman Mengapa demikian Karena ketika dia memberi Sudah tidak ada pada dia Maka dia akan berpikir Dia akan beriman Saya kasih begini Tapi ke depan Pasti Tuhan juga akan Tapi sekali lagi Teori itu bukan Teori pancingan Jadi kita kasih 10 ribu Yen Nanti Tuhan kasih 1 juta Yen Bukan itu maksudnya Tetapi maksudnya adalah Tuhan tidak pernah meminta Daripada orang yang Tidak dibatuhati oleh Tuhan Amen Maka sekali lagi Dia melakukan itu Sekecil apapun dia hitung Dan dia tak untuk melakukan itu Bahkan saudara ku Berkaitan dengan perpuluhan Sebenarnya Melayaki sangat berbicara Tengkas seperti itu Tuhan Yesus berkata Mengapa kau dapat kemanusia menipu aku Melayaki ke satunya Tapi kau menipu aku Tidak memberikan persembahan khusus Dan persembahan persepuluhan Saya berani bicara itu dari mimar ini Karena persepuluhan untuk gereja Bukan ditujukan kepada pendeta Tetapi itu kita punya majelis Dikalau oleh majelis Dan akhirnya Masuk keluar uang itu Semua dilaporkan kepada jemaat Kita tidak mau gereja ini Berdiri di atas keuangan Tapi gereja ini berdiri di atas iman Pada Yesus Kristus Amin Dia tak melakukan itu Dari tiga hal ini saja Kira-kira kita lebih hebat dari ahli taurat Atau sekarang ahli taurat lebih hebat daripada kita Jawab sudah Mari kita jawab masing-masing Tadi pemungut cukai rasanya masih datar-datar Sekarang ahli taurat seperti itu Nah Pertanyaan yang muncul adalah Kalau kita menuju rasanya tidak melebihi ahli taurat Dan kasih kita lebih daripada dia Oleh kami Mari kita baca Kita baca Matius 23 Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Matius 23 Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Matius 23 Ayat tiga dan ayat yang keempat Kalau sudah dapat silahkan Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Sebab itu Teruntilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kita Tetapi janganlah kamu teruntik perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya Tetapi apa? Tidak melakukannya Mari kita boleh melihat disini Dia mengajarkan Dia mengetahui Dia mengajarkan Tapi dia tidak melakukannya Melakukan ini dalam dua definisi Yang pertama Melakukan dengan perbuatannya Tetapi yang kedua Diikuti oleh melakukan dengan motivasinya Jadi kelihatan yang mereka melakukan Tetapi motivasi mereka Tidak berdasar dalam kebenaran Sekali lagi dengar statement saya Kesalahan tanpa kebenaran adalah kesalahan Saya ulangi lagi Kesalahan tanpa kebenaran Itu adalah kesalahan Kita melihat Mereka salah apa tidak? Kelihatannya dari luar Salah Tapi motivasi benar-benar Tidak Maka tetap adalah kesalahan Saleh dan salah Sedua yang rasanya tipis sekali Dan kesalahan dan salah ini Hanya dipisahkan oleh namanya benar Sedangkan pesan dengan saya Bisa memahami Jadi apapun saya lakukan Tidak hanya melalui perbuatan saya Karena kesalahan itu dicarikan perbuatan Tapi motivasi Saya berbuat baik Tapi motivasi saya salah Dihadapan Tuhan adalah salah Maka kesalahan Tanpa kebenaran Adalah sebuah kesalahan Saya kan pernah kasih contoh disini Seorang anak kecil Dia lihat ikan itu kan Ikan di dalam akuarium Bapak itu berenang Sudah miring-miring Ketika miring-miring Dia mulai pikir Mama Setiap kali Kalau Apa itu Adik perutnya kembung Karena pikirnya Kalau ikan itu miring Berarti perutnya sudah kembung sebelah Maka kalau adik Biasanya kembung sebelah Mama biasanya Taruh abat Jangan salah bukan Reksona ya Pakai minyak angin Maka dia keluarkan Ikan dari akuarium Dia ambil Minyak angin Dia gosok-gosok Kepuluh Ikan tersebut Pertanyaan saya Motivasi Tindakannya baik Atau tidak Motivasi Baik Atau tidak Tindakannya baik Atau tidak Caranya tepat Atau tidak Tidak tepat Itu pun salah Salah Maka Kesalahan Harus tambah Kebenaran 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 yang pertama Bicara tentang tindakan Kebenaran yang kedua Bicara tentang motivasi Kebenaran yang ketiga Bicara tentang tempat Dan waktu yang tepat Maka disitu Kita punya Kesalahan Nah disini kita melihat Orang farisi Tau Kelihatannya melakukan Tapi Sebenarnya mereka Tidak melakukan Karena itu hanya Cerah Untuk menunjukkan Poin yang kedua Apa itu Dia melakukan Semua tindakan Kesalahan itu Supaya Mau mengilahkan Dirinya Betul Mau mengilahkan dirinya Maka dia berdoa Di rumah-rumah ibadah Dia berdoa Di tegungan jalan Dia berdoa Di pasar-pasar Supaya orang melihat dia Bahkan ketika dia berdoa Masuk ke dalam Ruang ibadah Ruang Suci Apa yang dipakai disana Jumbe baju panjang Toga Tapi ada ujungnya Panjang Yang minta ampun Supaya orang melihat Dia lagi berdoa Di dalam Minta ampun Pakai toga Untuk menutupi Apa Kesalahan Dan dosanya Tuhan Dia mau Seperti itu Nah kalau Demikian Kira-kira Keunikan Kesalahan Yang sempurna Yang Tuhan Tawarkan Buat kita Itu apa Yang Tuhan Tawarkan Buat kita Yang pertama Yang kita lihat Disini adalah Yang perlu kita lihat Disini adalah Bagaimana Kita bisa memiliki Kesalahan yang sempurna Dalam Standar Kesempurnaan Yang pertama Mari kita baca Pasal 5 Ayat 21 20 Sampai dengan 26 Pasal 5 Ayat 21 Sampai 26 21 Sampai 26 1 2 3 Kamu telah mendengar Orang Kamu telah mendengar Yang difirmankan Pada Nenya Moya Kita Jangan Membunuh Siapa yang Membunuh Harus Dihukum Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap orang Yang marah Dengan Saudaranya Harus Dihukum Siapa yang berkata Pada saudaranya Kafir Harus dihadapkan Kemakam agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus diserahkan Kedalam Neraka yang menyala-nyala Stop disitu Nah Jaman Tuhan yang berkasih Disini kita melihat Hal yang pertama adalah Standar Daripada Kesempurnaan Yang ditentukan Yesus Supaya kita bisa Sempurna Seperti Allah adalah Jangan Kita melihat Kesalahan Dari Sederetan Aturan Tapi Mari kita melihat Esensi Daripada Aturan itu sendiri Esensi Daripada Aturan itu Karena disini Jangan membunuh Membunuh Saya ambil pisau Saya datang Saya bunuh Itu namanya Membunuh Ketika pisau Masuk Aduh Sakit Membunuh Betul Tetapi Tuhan bilang apa Dia mana saja Harus dihukum Dia katakan Jahil dan kafir Saja harus dihukum Kenapa Karena Hal pertama yang bisa Membuat orang membunuh Itu adalah marah Maka langkah marah Ini sudah dekat Kepada pembunuhan Esensinya adalah apa Jangan berikan hatimu Untuk menyimpan Kemarahan itu Karena kemarahan Adalah langkah Dimana menunjuk pada Pembunuhan itu sendiri Kalau tidak kau marah Sampai matahari terbit Terbenam Terbit Terkelewatan Terbenam Maka kita sedang memberikan Kesempatan Kesempatan untuk apa Setan Untuk membawa kita Menuju ke Pembunuhan itu sendiri Esensi yang kedua Yang kita lihat disini Masa 5 ayat 27 Masa 5 ayat 27 27 Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Kamu telah mendengar firma Jangan bersinar Ayat 28 Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang Memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah bersinar Dengan dia Di dalam hatinya Esensinya apa Jangan bersinar Nah orang farisi bagaimana Mengatasi Ada orang farisi Yang namanya Rabi babak belur Ada istilahnya Kenapa rabi babak belur Kalau mereka jalan Di keramaian orang Mata mereka tertutup Dan mereka harus Menengarik ke bawah Sambil jalan mereka Tidak boleh lihat Kiri kanan Karena takut Jangan sampai Lihat orang lain Mengingininya Berdosa Maka tembuk di depan Pudet Tarak Ini namanya Rabi babak belur Itu bukan maksudnya Tetapi disini Yang Tuhan mau adalah Jaga hati kita Betul ya Jaga hati kita Jadi bukan Masalah-masalah Aturan-aturan Pornografi Dan lain sebagian Bukan masalah itu Tapi masalahnya Ada dalam hatimu Yang gak beres Dalam hal itu Orang terlalat hatinya Tidak beres Tidak dibersikan oleh Tuhan Maka apa yang terkutup sekalipun Pikiran itu Bisa masuk melempau itu Betul Maka kalau hati tidak beres Pikiran juga tidak akan beres Itu yang Tuhan mau Bahkan tidak hanya itu Mari kita melihat Pasal yang kelima Ayat 36 Pasal 5 ayat 36 Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Janganlah juga Engkau bersumpah Demi kepalamu Karena engkau tidak berkuasa Memuktikan Atau menghitamkan Selai rambutmu Ayat 37 Jika ya Hendaklah kamu katakan apa? Ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasalah di apa? Sejak Jadi disini Kadang seringkali kita mudah sekali Sumpah lo Sumpah 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 pakai pocong Betul gak? Sumpah 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 Mati Mati Sumpah Padahal sebenarnya Intinya hanya satu Kalau ya Ya Tidak ya Tidak Saya kadang kaget Kalau saya ngomong seseorang Kemudian dipilang Bapak usul Saya kadang kaget loh Kenapa? Karena saya bilang sama dia Kalau kamu kenal saya Tidak perlu saya Ditasi jawabannya Atau tidak Kamu akan mengerti Artinya apa? Untuk menjaga Sumpah ini adalah Mari kita buktikan Bahwa kita hidup Terus menerus dalam kebenaran Betul gak? Karena orang tidak percaya Hanya perkataan kita Tetapi kehidupan kita Menjadi sebuah kesaksian Apakah ya Atau ya Ya adalah ya Dan tidak adalah Tidak Ini bicara tentang esensi Mau bikin aturan Bahannya pun Di dunia ini Semakin banyak aturan Semakin banyak pelanggaran Betul? Kenapa? Karena orang hanya lihat Aturannya Contohnya bikin Permisi 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 Seringkali kita Seringkali melihat Orang bilang begini Jangan membuang sampah disini Betul ya? Jangan membuat sampah disini Dia geser sedikit Dia taruh disitu Sampahkan disini saja Betul tak? Kemudian muncul Lalu lagi Jangan membuang sampah Ke kiri 50 meter Ke kanan 50 meter Dia mulai ambil Tadi sifat Meter dia mulai ukur Kira-kira 50 meter mana Lebih dari itu Dia buang disana Apalagi bicara di Indonesia Jangan kencing disini Betul ya? Dia setelah sana Kencing disana Setelah ditulis Jangan kencing Dan sebagainya Sampai Kan pernah saya baca Satu tulisan Jangan kencing disini Kecuali anjing Ada yang gayaan sih Kenapa? Karena kita hanya melihat Kepada aturan 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 Tapi kita tidak mengerti Esensi daripada aturan itu apa Jangan buang sampah disini Itu kotor Jadi penyakit Itu esensinya dong Bukan berarti Kalau begitu 50 meter lewat 50 meter sama Saya kencing disana Wah itu repot itu Iya itu bedanya orang Indonesia Orang India Dan orang Orang bule Kalau lihat pohon Gitu ya? Jangan ketahuan Dari selesai perpanjang Sudah tahu Orang Indonesia tadi Saya jelaskan Orang India Kalau lihat pohon Dia menari-nari Dan orang bule ya Bertedula disana Maka disini Mari kita boleh belajar Jangan lihat hanya Aturan, aturan, aturan Kok aturan, memerahkan Aturan banyak sekali Dan lain sebagainya Lihat esensinya itu apa Kalau kita lihat esensinya itu Tidak memerahkan Betul ya? Kalau melihat di aturan Di Jepang Banyak ini Datang pertama Saya stres Sama anak-anak Saya stres berbiasa Kenapa? Karena sudah kebiasaan Satu kali si kecil Ikut saya Dari TK Ikut saya Saya sedang buang botol Nah Aturannya Tutup botol di bawah Dianggap dong Semuanya Labelnya di ini Di Taruh tempatnya beda-beda Saya angkat saja Saya tutup botol Saya simpan saja Dan langsung Sikap-sikap Juru inat apa Mau tidak mau Jadi terhadap Angkat lagi Ini Ini Farisi juga Saya ini Tapi bukan Masalah Peraturannya Esensinya itu apa? Kesehatan bukan Kebaikan bukan Tidak Tidak terhambat Tidak terjadi banju Dan lain sebagainya Semua untuk Kebutuhan kita Betul Nah itu esensinya Ketika Kita bilang I love you Dimana aku tidak cinta kau Jangan kemarah Jangan lihat Kepada di tolak kita Lihat bahwa dia Sedang jujur Sama kita Nantikan sebentar Jodoh di tangan Tuhan Atau di tangan Manusia Hadirilah Jangan lewati Lewarkan masalah ini Seminar ini Sedang akan Kecewa Kecewa semua Maka mari kita Belajar Esensinya Jangan lihat Aturannya Tapi lihat Esensinya Maka Tuhan Berat Kalau esensinya Kita mengasihi Tuhan Semuanya gampang Betul Semuanya Enggak berat Semuanya Enggak berat Betul Coba orang dari Tokyo Kemudian Pacarnya di Osaka Sabtu dia sudah datang Jauh pun Enggak berat Bahkan rasanya itu Nyetir berapa jam Dari sana 7-8 jam Rasanya seperti 7 menit Enggak percaya Enggak percaya Bertobat Enggak percaya Enggak percaya Ya aku Ketika dia bekerja di rumah laban Berapa tahun 7 tahun Dikasih siapa Lea Betul Ditipu sama laban 7 tahun Tapi karena cintanya Akan berakhir Kata Alkitab Dia minta lagi 7 tahun Dan dia merasa 7 tahun Seperti 7 hari Betul Kenapa Digelakkan oleh cinta Hadirilah Seminar Sebenarnya Digelakkan oleh cinta Maka bukan pada peraturan Tapi pada esensinya Yang kedua Harus masuk ke dua Kalau enggak seminar Enggak jalan Yang kedua Tidak hanya pada Peraturan Tapi esensinya Yang kedua adalah Di dalam Alkitab Seringkali Tuhan Tidak menuntut kita Pada hasilnya Tapi Tuhan Menuntut kita Pada prosesnya Harus baik dari Mengapa Kalau saudara dan saya Coba baca Filipi pasal 3 1314 Tolong berapa Filipi pasal 3 1314 Yesus Lebih mementingkan proses Daripada hasilnya Filipi pasal 3 1314 Saudara Dapat Sudah Dapat Ya Mari kita baca sama-sama Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengerahkan diriku Kepada yang Apa yang dihadapanku Lanjut Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sekali Dari Allah Dalam Yesus Tahu lu sudah dapat belum Aku masih berlari-lari Mencapai tujuan Dalam proses Proses dan proses Dalam hidupi Dan itu yang Tuhan mau Saya mau kata apa Tuhan Kadang Tidak melihat Seberapa dosa Yang kita alami Tetapi yang Tuhan Lihat adalah Bagaimana Perjuangan kita Untuk mau keluar Daripada dosa itu Maka seringkali Saya mengatakan Tuhan mau menerima kita Apa adanya Tapi tidak membiarkan kita Apa adanya Adia Sekotoran apapun Dia terima kita Tapi ketika Dia terima kita Dia tidak membiarkan kita Dalam kekotoran itu Tapi dia mau Memproses kita Memproses kita Memproses kita Dan di dalam proses itulah Tuhan mau Supaya kita mau diproses oleh Tuhan sendiri Bukan masalah hasilnya Tapi mau gak kita Diproses oleh Tuhan Proses oleh Tuhan Proses oleh Tuhan Alita orang Tidak pernah mau Diproses oleh Tuhan Pemunjukkan kebanyakan Tidak mau diproses oleh Tuhan Tapi Tuhan mau Supaya pengikutnya Harus mau diproses oleh Tuhan Amin Mau diproses oleh Tuhan Saya mau katakan Kalau Tuhan proses kita Bukan menuju Pada kehancuran Amin Lihat Nia Dup 9-11 Dibilang apa Rancangan Tuhan Dan rancangan Dami Sejahtera Lebih baik kita Jatuh ke tangan Tuhan Yang kuat Karena disana Kita diproses Menuju kepada Kesempurnaan Kalau kita jatuh Pada tangan Dunia ini Dan setan Kita diproses Menuju kepada Kehancuran Yang terakhir Kata yang terakhir ini Indah Karena sudah selesai Yang terakhir Kita dapatkan disini Mari kita lihat Pasal yang kelima Ayat 17 Pasal yang kelima Ayat 17 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk menyediakan Hukum Taurat Atau kita Para nabi Aku datang Bukan untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Apa Menggenapinya Hal yang ketiga Yang membuat kita Sempurna Bukan kita Karena kita Tidak akan pernah Bisa sampai Pada kesempurnaan Alah Bapak Kita hanya Diproses terus-menerus Sampai pada Yesus datang Kedua kali Kita disempurnakan Disana Tapi jangan salah Yang membuat kita Sempurna Adalah karya Tuhan Yang mengenapi Hukum Taurat Kita sendiri Dia sudah Mengenapi Hukum Taurat Maka di dalam Yesus Alah Bapak Melihat kita Sempurna Oleh karena Kebenaran Kristus Dipakaikan Pada kita Dan dosa kita Ditimpakan Di atas Yesus Ketika dia mati Maka disana Bukan Kita yang Sempurna Tapi kesempurnaan Kristus itu Diberikan kepada Kita Dan kalau Saudara dan saya Baca Ibrani Ibrani Pasal yang Ke 12 Ayat 2 Disanapun dikatakan Yesus adalah Pencipta Tapi sekaligus Penyempurna Hidup Orang yang Percaya Maka disini Kesempurnaan kita Bukan diukur dari Perbuatan kita Kesempurnaan kita Bukan diukur Dari pada kita Melakukan Hukum Taurat Atau tidak Tetapi Kesempurnaan kita Dilihat daripada Bagaimana kita Mengerti esensi Hati Allah Yang kedua Yang kedua kita Memberi diri Untuk diproses oleh Tuhan Dan yang ketiga Kita punya Pengharapan di dalam Kristus Bahwa Kristus sudah Menyempurnakan Hukum Taurat Sudah Menyempurnakan Semua Tuntutan itu Dan dia Sudah mati Ganti saya Maka saya Disempurnakan Di dalam Kristus Karena Bapak Bukan melihat Dosa saya Tapi Bapak Melihat kesempurnaan Kristus Yang telah mati Di atas Kayu syari Bagaimana Tuhan Yang terkasih Semakin kita Mengerti Anugerah ini Bukan semakin Kita katakan Semakin kita Rohani Kita katakan Wah aku Lebih hebat Tapi kita Semakin rendah hati Karena kita Mengerti Apa itu Anugerah Kita gak akan Bisa sama Seperti Al-Taurat Jangan Karena Al-Taur Pemungu Cukai Bungi Tidak bisa Tapi karya Kristus Menyempurnakan Kita Proses kita Dan membawa kita Untuk mengerti Esensi Kasih Allah Itu apa Biarlah Kesempurnaan Boleh sungguh lagi Mencari Karakteristik Dalam hidup kita Sehingga Kemana pun Kita berada Nilai Filio kita Nilai kita Berbeda Dengan dunia ini Cara pandang Kita berbeda Dengan dunia ini Konsep Yang kita Taruh Di dalam lingkungan Pergaulan kita Berbeda Dengan dunia ini Sehingga Orang boleh melihat Proses Pembentukan Tuhan Yang terus Memancarkan Kemudian Tuhan Memancarkan Kesalahan Tuhan Itu terus Nampak dalam hidup kita Maka rumah kita Rumah tangga kita Menjadi berkat Pekerjaan kita Menjadi berkat Studi kita Menjadi berkat Pelayanan kita Menjadi berkat Dimanapun kita berada Biarlah Kebenaran Firmu Tuhan Menguatkan Dan memotivasi kita Mari kita tunggu kepala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton